Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Saya harap kalian semua baik-baik Hari ini adalah hari yang kita Tunggu-tunggu, hari yang kita nantikan Dimana adalah hari ini Kita akan ke rumah sakit untuk program baby Dan saya sangat tegang teman-teman Sebentar kita akan dengarkan Apa hasil dari tes tahun kemarin Dan dokter akan jelaskan Nanti saya akan sampaikan kepada kalian semua Apakah masalahnya dari saya Atau dari suami Oke teman-temanku, sampai jumpa disana ya Sekarang saya sudah dimenganta Saya lagi tunggu suami Tunggu om bule, om bule baru kas tinggal kantor Jadi om bule mau jemput saya disini Baru korampi di rumah sakit Begini pemandangan sekitar teman-temannya Seperti ini, kalian bisa lihat Ya, seperti ini suasananya Kita akan ke rumah sakit Nama hospitalnya Lari Bois Seperti itu teman-teman Kita masuk dulu ya Kita mau ke ruangan dokter kandungan Dan teman-teman mau masuk ke dalam bersama om bule Hospitalnya Gua papa Kita baru selesai teman-teman Saya suka kamu, papa Saya sudah bilang kamu menghidupi, papa Saya tidak menghidupi Ya, karena papa selalu Saya selalu membuat sesuatu yang buruk Untuk mama Oh, oke Suamiku gila ya Gila Gila Bangunannya Teman-teman, ini rumah sakitnya Gagak sekali, besar, indah Seperti ini penampakannya Penampakan rumah sakitnya Baiklah teman-teman, sekarang saya sudah di Di Garde Bersi, saya menunggu suami saya Om bule ya Sedikit lagi om bule sampai Sekarang teman-teman Diorang balik ke rumah Tinggalkan Paris Seperti inilah suasana dalam kereta teman-teman Papa Sekarang jam berapa teman-teman Sekarang sudah jam 7 lewat 36 menit Sekitar 24 menit lagi kita sampai ya Pemandangan di luar Diorang saya sampai Di tempatnya Torang ini Nama desa, nama kampung ke apa ini Tapi karena terlalu jauh parkiran mobil Jadi om bule bilang Tunggu saja disini ya Seperti ini penampakan Pemandangan disini teman-teman Yes, yes Teman-teman seperti ini Dan saya lagi menunggu om bule Teman-teman Ya Sampai Teman-teman Di Torang Perumadang Terus sampai teman-teman Apa kabar kalian semua Sekarang terus sampai teman-teman Dan sekarang sudah menunjukkan Sudah mau setengah sembilan Matahari masih disana Bisa lihat pesawat disana Sekarang mau masuk dulu saya Teman-teman Teman-teman Kalian ntar saya itu lapar Teman-teman Dan ulang tahun saya Sekarang hari Kamis Jumat Satu Minggu Tiga hari lagi ulang tahun saya Teman-teman Dan suami ingin Membelikan saya HP baru Tapi saya bilang Tidak usah HP baru Nanti Kapan-kapan Karena saya lagi Tidak butuh-butuh Amat sekarang Karena ada Sesuatu hal yang Lebih penting Teman-teman Terang masuk Mari Jok Hitam aja kamu Masuk Di Trompe Gubuk ini Kasih Yang jelek Hei Papa Apa kabar Apa kabar Baik Kuku Lope Lope Love you Love you Bebe Lamur Lamur Papa Bila kamu akan Jelaskan Apa Dokter Beritahu Sebelum Di next day Di sini saya akan menjelaskan Apa yang dokter katakan Jadi Dokter kandungan itu Bilang Kalau Om bule Om bule itu Spermanya normal Akan tetapi Ada tapinya Ada Sperma Om bule itu Yang Tidak bagus ya Kayak Sakit begitu Jadi Om bule harus melakukan Pengecekan sperma lagi Yang kedua kalinya Biar dokter Bisa Putuskan Apa jalan yang harus Kita Ambil Nantinya Mungkin dokter Akan memberikan Obat Untuk Apa Membuat Sperma Om bule Normal 100% Dan Bagi saya Teman-teman Ada juga Sesuatu Yang Bermasalah Jadi Masalahnya itu Bukan Untuk Ovarium Seperti itu Semuanya Aman Dan Untuk Astrogen Saya itu Teman-teman Astrogen Saya itu Terlalu banyak Protein Why Too much Protein Mungkin Karena saya Itu Orangnya Terlalu banyak Makan yang Protein Berprotein Seperti terlalu banyak Ikan Daging Ayam Telur Pokoknya Semuanya Yang Banyak Protein Dan Saya Teman-teman Perlu kalian ketahui Pada tahun 1992 Di saat Saya dilahirkan Dan waktu itu Belum ada Yang namanya Injeksi Rubella Rubella Kalian tahu kan Teman-teman Tapi untuk Sekarang ini Di Indonesia Sekarang Sudah ada Injeksi Rubella Dan saya pun tahu Otomatis Semua yang Kelahiran Tahun 1992 Sama seperti Saya Pasti Mereka Kalau mereka Melakukan Semua Pengecekan Itu Pasti Mereka Punya Rubella Sama seperti Saya Jadi Saya punya Suatu Masalah Memang Tidak Besar Amat Saya itu Mempunyai Rubella Karena Saya tidak Pernah Injeksi Rubella Sebelumnya Jadi Saya pun Banyak Teman-teman Yang Kelahiran 1992 Dan mereka Melahirkan Normal Tetapi Ada pun Kemungkinan Kalau Rubella Itu Kadang Bisa Membuat Kayak Anak Kita Atau Bayi Kita Itu Tidak Sempurna Ya Itu Maksudnya Di sisi lain Ya Jadi Saya harus Melakukan Injeksi Untuk Rubella Ya Teman-teman Jadi Saya Sudah Tidak Melakukan Kayak Tes Apapun Lagi Tapi Saya Harus Melakukan Injeksi Rubella Sepertinya Itu Saya Akan Lakukan Teman-teman Mungkin Minggu Depan Hari Kamis Dan Epoitmen Lagi Ada Untuk Mungkin Untuk Kita Kembali Ke dokter Lagi Itu Adalah Bulan Juli Mungkin Seperti Itu Jadi Teman-teman Nanti Dokternya Tahu Memutuskan Jalan Apa Yang Kita Ambil Akan Tetapi Mungkin Kita Om Bule Atau Saya Akan Diberikan Obat Biar Proteinnya Tidak Terlalu Banyak Dan Om Bule Biar Spermanya Normal 100% Itu Diberikan Obat Atau Yang Dijelaskan Dokternya Kemarin Saya Bahasa Inggris Om Bule Dengan Dokter Itu Bahasa Perancis Jadi Dengan Saya Dijelaskan Pakai Bahasa Inggris Jadi Yang Dokter Kandungan Itu Bilang Mungkin Nanti Saya Akan Ada Terapi Teman-teman Jadi Terapi Itu Otak Saya Jadi Di bagian Otak Saya Ini Nanti Saya Tidak Tahu Alat Apa Yang Akan Di Ini Pokoknya Yang Jelas Saya Akan Ada Nanti Terapi Otak Pokoknya Nanti Dilihat Apa Keputusannya Teman-teman So Dan Kalian Perlu Ketahui Teman-teman Saya Ini Takut Takut Hamil Teman-teman Saya Takut Punya Anak Kemarin Saya Bila Sama Om Bule Kalau Bisa Ditunda Mungkin 5 tahun Kedepan Atau 2 tahun Kedepan Tapi Om Bule Malah Bilang Om Bule Bilang Dia mau Berhenti Kerja Teman-teman Dia mau Tinggal Di rumah Saja Dia Terkerja Kenapa Kau Ingin Sekali Punya Anak Dia Bilang Kalau Dia Termotivasi Ingin Punya Anak Jadi Kalau Punya Anak Dia Lebih Semangat Lagi Untuk Kerja Dan Dia Tau Bekerja Untuk Siapa Jadi Untuk Istri Dan Anaknya Lagi Teman-teman Jadi Saya Itu Teman-teman Mungkin Suatu Ketakutan Saya Itu Karena Di Indonesia Khususnya Di kampung Saya Ibu-ibu Melahirkan Sangat Hebat Mereka Di puskesmas Mereka Tidak Pakai Obat Untuk Penghilang Rasa Sakit Dan Tidak Ada Di Kampung Saya Jadi Ibu-ibu Di kampung Saya Melahirkan Normal Tanpa Ada Pakai-pakai Obat Dius Atau Apapun Jadi Semua Rasa Sakitnya Itu Mereka Rasakan Semua Jadi Rasa Sakit Mereka Itu Semua Terekam Di Memori Ini Di Memori Saya Jadi Itu Yang Membuat Saya Takut Teman-teman Padahal Di Paris Kalau Ingin Melahirkan Mau Lahir Normal Atau Lahir Mau Cesar Itu Semuanya Ada Alat Khusus Yang Diletakkan Di Belakang Kita Jadi Kita Tidak Merasakan Sakit Apapun Teman-teman Jadi Semuanya Baik-baik Saja Tetapi Rasa Sakit-sakit Yang Sudah Terekam Di Memori Saya Sejak Saya Kelas 4 SD Itu Saya Tinggal Dengan B Dan Jadi Itu Yang Membuat Saya Takut Teman-teman Tapi Saya Tidak Tahu Kedepannya Teman-teman Saya Takut Saya Dan Saya Fobia Disuntik Sangat Fobia Kalau Disuntik Sangat Kebiasa Itu Stres Jadi Tahun Kemarin Itu Kita Membuat Tes Darah Itu Pake Jarum Besar Itu 7 Botol Kecil Begini Darah Saya Diambil Itu Waduh Saya Sudah Mau Pingsan Teman-teman Dan Suami Saya Itu Malah Membanding Saya Dengan Anak Kecil Dan Saya Sangat Tidak Suka Itu Teman-teman Serinya Dia Support Saya Tapi Di Rumah Sakit Dia Malah Membandingkan Saya Dengan Anak Kecil Dan Setibanya Di Rumah Dia Baru Bilang Saya Oke Kamu Kamu Pemberani Tapi Tahun Ini Teman-teman Suami Saya Mengerti Jadi Dia Akan Men Support Saya Dia Akan Memberi Saya Semangat Dan Dia Akan Selalu Ada Di Samping Saya Teman-teman Walaupun Jarum Itu Tuntik Rubella Teman-teman Jadi Hanya Itu Informasi Yang Bisa Saya Berikan Kepada Kalian Sejauh Ini Pokoknya Nanti Kita Akan Lanjutkan Di Part Selanjutnya Keputusan Terakhirnya Dan Bagaimana Caranya Biar Bisa Hamil Atau Dengan Jalan Apapun Yang Akan Kita Tempu Berdua Saya Akan Beritahu Kepada Kalian Teman-teman Oke Terima kasih Semuanya Pokoknya Terima kasih Yang Sudah Memberikan Komentar Positif